Intro Jaksa lacak aset komisari CVPMS yang diduga dihasilkan dari uang korupsi Terkait apakah pihak kejati akan melakukan penyitaan terhadap aset tersangka Aspitsus Kejati Riau menyebut akan dilihat melalui fakta-fakta persidangan nanti Meski sudah resmi ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan negara Rutan Sialang Bungku Pendalaman penyelidikan atas perkara dugaan korupsi perpajakan yang dilakukan tersangka berinisial J Selaku komisaris CV Putra Mandiri Sejahtera PMS Perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan besar buah mengandung minyak atau buah sawit Yang berada di Kaupaten Pelalawan Berdasarkan hasil penyelidikan sementara Jaksa Penyidik Jaksa Penuntut Umum JPU Pidana Khusus Pitsus Kejaksaan Tinggi Kejati Riau Diketahui akibat perbuatannya tersangka sebabkan kerugian negara sebesar Rp8.306.000.000 Dalam rangkaian kursus ini kan semua sudah berjalan Nanti juga nanti pada saat nanti persidangan di penuntutan Nanti kita akan lihat lagi fakta-fakta yang beruntung Imran juga berharap pihaknya dapat segera melengkapi berkas perkara tersangka J Untuk segera dikirim ke pengadilan Ahad Laila Isnin melaporkan Terima kasih